Perlu saya sampaikan hari ini, bahwa sekarang yang namanya Blok Rokan itu sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Itu malah saya yang dituduh, kita yang ngambil-ngambil malah dituduh antai asing. Ini jangan-jangan antai asing yang takut kepada saya, antai-antai asing yang lain yang takut. Takut kalau itu diambil. Blok Rokan ini sebenarnya Presiden tidur pun tidak melakukan apa-apa. Tanggal 9 Agustus jam 24.00 2021 itu langsung menjadi milik negara. Tidur pun. Atau tanpa Presiden pun. Di Indonesia umpunnya nggak ada Presiden, itu jadi milik negara. Kenapa? Begini, Undang-Undang Migas tahun 2001 menyatakan bahwa semua kontrak yang habis masa berlakunya, masa berlakunya, sejak Undang-Undang yang ditetapkan itu otomatis, kata orang Bali otomatis menjadi milik negara. Otomatis. Jadi, ini otomatis. Jadi, milik negara. Nah, jadi tanpa melakukan apapun, itu otomatis menjadi milik negara. Nah, sehingga semua kontrak yang habis mulai 2021, itu adalah menjadi milik negara. Dan ini sudah berkali-kali terjadi, Bang Hirsu. Jadi, bukan Rokan ini, bukan kejadian pertama. Tahun 2014, itu blok siap, itu diambil juga oleh negara. Sebelumnya, tapi pemerintahan sebelumnya tidak mengklaim bahwa itu suatu prestasi, karena biasa saja. Karena tugasnya negara adalah melaksanakan Undang-Undang. Kalau tidak mengambil, maka dia melanggar Undang-Undang. Jadi, tugas kok diambil. Itu kan tugas. Tapi saya katakan tadi, tugas ini tugas otomatis, tidur pun terjadi. Nah, juga masih ingat Inalum. Inalum 2009, itu kan diambil alih dari Jepang. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ingat dulu Semets, Mexico. Diambil alih di Semengresik. Ya, saya biasa saja. Karena itu tidak dijadikan seakan-akan prestasi. Karena memang bukan prestasi, itu pelaksanaan Undang-Undang.